Dulu bintang film, kini jadi IRT, nasib WarCop Angels yang lama menghilang intip potret terbarunya. Beginilah nasib artis cantik Aldona Toncik. Pastinya nama Aldona sudah tak asing lagi di telinga penggemar WarCop DKI. Pasalnya Aldona dulu adalah salah satu pemain WarCop DKI. WarCop DKI masih tetap bersinar meski sudah kehilangan personilnya. Tak lagi bikin film, selepas kepergian kasino, Dono dan Indro masih berkarya lewat sinetron komedi WarCop Millennium. Dalam serial ini, mereka tidak menggunakan nama DKI karena kasino sudah meninggal dunia. Meski kejayaannya tak lama karena Dono meninggal dunia pada 2001, sitkom WarCop Millennium masih dikenang banyak penonton. Bahkan, sitkom ini juga sempat ditayangkan ulang. Sama seperti biasanya, WarCop Millennium juga mendapung selebriti cantik untuk memerankan karakter tambahan. Diketahui, Aldona Toncik memulai karirnya sejak tahun 1994. Saat itu Aldona masih berusia 16 tahun. Aldona mulai dikenal publik saat akting di sejumlah sinetron kolosal. Kemudian pada tahun 1998, Aldona juga sempat beradu akting dan berperan Nyiroro Kidol. Aldona tampil cantik Bak Nyiroro Kidol Lebih lanjut pada tahun 1999, Aldona mendapat tawaran menjadi pemain di sinetron WarCop Millennium. Lantas, bagaimana kabarnya saat ini? Saat ini Aldona sudah jarang sekali tampil di layar kaca Indonesia. Aldona nampaknya sudah vakum dari dunia hiburan tanah air. Aldona memilih tak berkecimpung lagi di dunia hiburan. Ia ingin fokus mengurus anak-anaknya saat ini. Diketahui saat ini, Aldona menetap tinggal di Australia bersama suami dan anak-anaknya. Meski sudah vakum, Aldona nampak tampil cantik. Sehari-hari dia menjalani aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga sambil sesekali bersosial media. Dia cukup aktif di Instagram pribadinya. Terima kasih telah menonton!